Halo guys selamat datang kembali di Jose channel di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara membuat thumbnail atau sampul video di YouTube melalui Android thumbnail ini sangat berperan penting pada video yang kalian upload di YouTube selain isi dari konten video judul deskripsi teks yang harus benar-benar sesuai dan tepat sasaran kalian juga harus menentukan thumbnail yang sesuai dengan isi video kalian untuk menambahkan rasio klik pada video kalian jika thumbnail bagus dan menarik kemungkinan besar video kalian akan diklik oleh penonton disini aku mau ngasih tahu kalian cara yang aku gunakan untuk membuat thumbnail pada video-video yang aku upload di YouTube hasil channel thumbnail yang sederhana simple tapi tetap sesuai dengan informasi isi konten video Oke guys sebelum dilanjut ke tutorialnya aku ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di Jose channel dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini Nyalakan dan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu video yang aku upload kedepannya disini aku menggunakan aplikasi edit foto yaitu pixel live yang bisa kalian download di aplikasi store untuk link downloadnya ada di deskripsi video sebelum aku menggunakan pixel live biasa aku cari gambar dulu yang sesuai dengan isi konten atau video untuk download gambar biasa aku download dari pixabye.com disini kalian bisa download berbagai macam gambar atau video secara gratis buka browser kalian kali ini aku menggunakan browser firefox langsung saja kita masuk ke pixabye.com kemudian cari gambar yang sesuai dengan isi konten video ini kita carinya sesuai dengan isi video kita ya jadi isi konten kita atau apa jadi kita cari yang sesuai dengan isi konten video kita untuk dijadikan konten channel nah misalnya saja aku disini ketiknya kualitas smartphone ya Nah kita cari gambarnya di sini ada beberapa banyak sekali pilihan gambar untuk yang di atas ini biasanya dari i stop ini biasanya akan berbayar ya tapi kalau mau yang gratisan bisa langsung ke bawah kita scroll nah di sini ada di sini ini gambar yang di sini biasanya gratis kita cari gambar yang sesuai dengan konten dari video kita nah misalnya saja kita pilih yang ini nah kita klik Hai nah disini ada gambar yang akan kita download ya kita nanti tinggal klik unduh gratis nah kita unduh gratis sini ada beberapa pilihan ukuran dari foto yang akan kita download ya kita misalnya pakai yang direkomendasikan kan itu yang udah dicentang disini kita klik muat nah kita klik disini saya bukan robot Hai nah saya tetap muat hai 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 Oke kita sudah unduh selanjutnya kita ke aplikasi pixel live-nya ini dia aplikasi pixel live-nya sebelum mulai mengedit kita tentukan dulu ukurannya kita pilih ukuran untuk thumbnail YouTube yaitu 16 banding 9 dan klik Oke tampilannya akan seperti ini hapus dulu tulisannya selanjutnya kita pilih menu Ayo kita klik import gambar kita gunakan gambar yang sudah kita download dari pixabay tadi ini gambarnya Hai klik Nah kita sesuaikan yaitu 16 banding 9 atau mungkin sesuai aslinya juga enggak masalah ya selanjutnya kita Hai sedikit ubah jadi untuk untuk menghindari Hai copyright jadi kita kita sedikit edit di sini coba kita balik nah Hai kemudian jadi seperti ini guys Hai nah saja kita cek list nah ini adalah eh gambar yang kita ingin tadi jadi tinggal sesuaikan dengan layar yang di sini ini nah kita sesuaikan di sini kita tinggal tarik Hai nah sesuai dengan kebutuhan jadi nggak harus bener-bener foto yang kita gunakan itu harus persis sama persis tadi kita bisa gunakan se-seperlunya aja misalnya seperti segera gini ya Hai Oke setelah itu ini udah sesuai dengan layarnya dan aku biasa cukup dengan seperti ini aja lalu aku menambahkan eh teks nah untuk menambahkan teks kita tekan kode A ini ada tulisan A kita kiri di sini Hai ya terus kita pilih teks plus teks ya sebelah sini oke nanti akan muncul di sebelah sini nah Oke pilih teks yaブ di sebelah sini kita tekan edit Hai lagi kita tinggal ketik hai hai he tipe hai hai tipe sedem호 Oke, lalu kita geser, pilih warnanya, kita tentukan, misalnya aku disini pakai warna merah, nah, kita tekan centang, checklist, kemudian untuk font, kita ganti fontnya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tulisannya lebih jelas, kita, misalkan pakai ini, kita tekan OK, jadi kita kombinasikan lagi, kita geser lagi ke atas, ya, kita pilih stroke yang ini, ya, nah, akhirnya kita aktifkan, nah, jadi ini garis-garis pinggirnya, ya, habis aku menggunakan warna hitam, nah, ini kebetulan sudah warna hitam, nah, itu warna hitam, nah, untuk ketebalannya, kita bisa atur disini, kita geser, oke, kita tekan ini, nah, lalu kita sesuaikan di mana tulisan ini, sebelum lebih jelas, kita geser lagi ke atas, pilih shadow, nah, ini, ya, kita aktifkan, nah, ini kita, nah, bisa aku pakai warna hitam, dan kebetulan ini juga sudah warna hitam, kita tinggal centang, misalnya seperti ini, terus, kita pengen menambahkan teks, lagi, misalnya, kita klik di gambarnya, nah, kita tambahkan teks, nah, lalu kita edit, oke, terus, terus, kita keser dulu, nah, kemudian, kita geser lagi ke color-nya, nah, aku disini, cuma menggunakan warna kuning, kita tekan, oke, selanjutnya, kita tambahkan garis, garis pinggirnya, atau list-nya, ya, kita gunakan stroke, nah, kita aktifkan, dan pilih warna hitam, ya, sesuai dengan, ya, nah, kita bisa geser untuk menebalkan, nah, untuk ukurannya, nah, kita centang dulu, guys, untuk ukuran ini, ya, kita bisa tarik, seperti ini, ya, nah, kita geser, selanjutnya, kita, tambahkan teks lagi, itu di, pas, nunjuk ke atas, ya, jadi, di tangan ini, contoh, aku bikin thumbnail untuk, pasang i-car, nah, jadi, disini, kita edit, edit teks, ya, kita ganti ke warna hitam, kita tekan centang, lalu kita atur, sesuaikan, kita tero di pojoknya, ya, kita klik dulu di mana aja, ya, ya, kita, kita import gambar lagi, ya, disini, aku mau, eh, gunakan yang di galeri, nah, ini kita, ini udah sesuai, nah, jadi, aku sebelumnya, di download, tulisan ini, dengan gambar transparan, ya, nah, selanjutnya, kita klik, oke, checklist, jadi, kita sesuaikan, guys, di mana gambarnya, nah, misalnya, kita bisa, nah, sebelah sini, ya, oke, kita sesuaikan ukuran, logonya, gambar tadi, selanjutnya, kalau kita mau kasih tambah, emotion, misalnya, kita klik di hexagon ini, ya, bisa ke atas, kita import for photo, ya, oke, kita pakai, ya, emotion, yang ini, misalnya, nah, jadi, ini, aku download dari Google, gambar emotion ini, sebenarnya, bukan logo transparan, ya, tapi, aku edit dulu, di, auto background, jadi, untuk menghilangkan, background-nya, atau membuat jadi transparan, jadi, kita, gunakan auto background tadi itu, setelah jadi seperti ini, nah, kita tekan checklist, kita tinggal sesuaikan, ukurannya, nah, kita tempahkan di sini, misalnya, ya, setelah selesai, sudah siap untuk di download, kita tekan tanda, di sketch, ya, sebelah ini, ya, nah, kita klik di sini, kita save as image, klik di sini, nah, langsung kita save to gallery, ini udah ke save, ya, di, ya, gallery, ya, selanjutnya, kita ke gallery, di gallery ini, ini ada tulisan baru, ya, pixel live yang barusan kita buat tadi, kita buka di sini, nah, ini ada beberapa thumbnail, yang udah aku bikin, ya, ini tadi thumbnail yang barusan, kita bikin, nah, jadi, ukurannya sesuai, dengan thumbnail YouTube, yang kita pilih di pixel live tadi, ini adalah thumbnail yang barusan aku buat, nah, jadi, sangat simple, bebas copyright juga tentunya, karena tadi gambar, untuk gambar foto cewek ini, udah, di edit, ya, sebagian aja, dipakainya, dan ditambahkan tulisan-tulisan, serta, sesuai dengan judulnya tadi, sesuai dengan isi dari videonya, oke, oke, guys, itu dulu yang bisa aku share ke kalian, semoga bisa bermanfaat, dan selamat mencoba, sampai jumpa di video tutorial YouTube selanjutnya, oke, bye-bye, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,